Intro Baiklah sekarang saat ini kita melanjutkan keseruan kita dalam bermain tetes Tuka Tukis Sengit Jawaban yang benar, rewan yang berandak dan menyusui termasuk jenis rewan Betulah Semenjak kapan pak, hewan sudah kelihatan menyusui, sudah kelihatan hidup ditanya ini betulan apa bukan Karena kalau sudah beranak menyusui jauhnya ditanya, pasti hewan betulan Kalau misal kambing nih pak, gak masalah nih kambing Oh jangan ngomongin sendiri ya Hewan-hewan yang jinak itu pak, ini betulan ya, oh betulan Coba kalau itu harimau pak, melahirkan nih pak, ini betulan ya Dimakan kita pak Betulan itu gak perlu betul-betulnya dengan cara dipegang Gimana caranya kita? Anda bisa diusap-usap ya pak ya Ya sama aja teman-teman Untuk menentukan binatang itu hewan betulan atau tidak, anda tidak perlu mendekat dan memegang Gimana caranya? Misalnya itu dikandang, anda cukup di luarnya Dia diem nih misalnya Nih, ini misalnya binatang mamalia Misalnya kan pusang, pusang Nah misalnya, pusang nih Enggak, papirnya juga ada dong Udah diem nih, diem Gimana caranya, udah kayak patung nih Untuk ngetes binatang betulan atau enggak Ini udah kayak patung nih Kita tanya Udah nih Udah makan? Nah berarti binatang Ya karena gak jawab Lagi dong Lagi Nih Anda sudah minum? Sudah Nah berarti bukan binatang betulan Kenapa? Karena dia bisa ngomong Yang perlu dipegang Ya harus dipegang pak Untuk membuktikan itu betulan atau tidak Itu harus dipegang Harus disentuh Bapak pernah ke museum Adam Tuso? Ya pernah Oh itu pernah Tuserin dong Itu si ibu-ibu yang dituso itu ya Tuso Tuso Oh iya Liliin, patung lilin Nah Kita kan penasaran pak Ini betul apa enggak nih? Nah Enggak penuh itu orang yang gak ngerti aja Padahal cukup tanya aja Tanya siapa? Sudah makan Nah kalau dia gak jawab berarti Patung 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 tuh ditanya betulan itu yang dijawab gak? Eh ditanya gak jawab Udah makan baru Tuh Ya itu karna dia binatang betulan Selanjutnya Kalau orang tua udah bekerjasama Masih ada tiga Masih kurang tiga nih 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 nah dilihatin disamperin di rel saja 3 2 jadi ini bener rel saja apa jawabannya rel saja apakah itu jawabannya kereta biasanya berhenti di rel saja kalau bener saya akan nyumi nih pak jawabannya apakah di rem saja kereta berhenti di rem saja di rem saja apakah itu jawabannya lu idenya dari gue bukan juga kayaknya sih stasiun ya baik kita lihat jawabannya yang benar kereta biasanya berhenti atas aduh berhenti di atap orang nggak ada kan ya nggak ada itu kan nggak usah pertanyakan pak nggak perlu ditanyakan berarti biasanya di atas rel kenapa nggak ada yang menjawab satu kereta api berhenti di atas rel dia berhenti di atasnya rel berhenti berhenti kan dia di bawahnya pak anda nggak pernah lihat stasiun kereta yang di atas di bawah oh iya sebentar lagi di Jakarta ada nih di bawah tanah ada itu apa kacing di atas rel benar nggak coba iya benar tapi kan semua orang tahu pak kereta berhenti di atas rel kenapa nggak dijawab ya budu ya berhenti di atas rel itu di obrolin pak bukan di obrolin itu hanya tema seminar aja ya ampun kasih semangat lagi buat 7 pak 7 menurun menurun lo dapat menghilangkan rasa pegel-pegel es teh kok es teh eh ini jauh-jauh sendiri disesali sendiri dipertanyakan sendiri rasa pegel gemes 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 remes 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 apakah remes bisa menghilangkan rasa pegel-pegel remes nasi remes bukan salah dapat menghilangkan rasa pegel-pegel yes pijat aja lah pijat pijat tiga dua satu jawabannya pijat pijat kita kunci pijat apakah pijat yang dapat menghilangkan pegel-pegel bukan jawabannya yang tepat dapat menghilangkan pegel-pegel adalah sementara sementara pak jikalau pegel-pegel ini iya krek krek kenapa mempersulit diri sendiri sih pak kenapa bapak gak tanyakan bagaimana suara orang yang punggungnya diputer coba ini mohon maaf coba kalau kita pertanya bagaimana suara orang yang punggungnya diputer coba 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 punggung saya kamu puter maksudnya bapak sendiri bapak muter sendiri coba kan itu enak pak jawabannya juga enak kenapa gak bunyi kenapa gak kretek sih kretek kretek itu kan jebatan dalam bahasa Jawa kretek 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 naik kreteknya ya kretek kret syukur enggak ada kreteknya enggak ada kreteknya dateng enggak ada kretzek lo mahasisら coba in Nikitas lupa terus orang ba tulis ditutunya Bukh me make respet soalnya bunyi ada botolnya gak apa-apa kita beri kesempatan botolnya abis kan jadi bisa diterima ya jawabannya adalah benar-benar saya mau masuk botol pertanyaan terakhir nah ini baru adu rebutan ya kita akan jawab kita bacakan soalnya siap-siap tangan di atas rel di atas bel maksudnya enam kotak huruf kedua O pertanyaannya selain di laut memancing ikan di tim A memancing ikan di di sungai maunya sih sungai dia sungai maunya tuh padahal tiga dua satu sunter pak sunter ini bagi anda perlu tahu di danau sunter itu setiap hari banyak yang mancing ada banyak pak kita kunci sunter tim B jawabannya apa sunter tim A menjawab tim B menjawab tidak bisa menjawab sumur ya sumur sumur pakai double M ukuran apa double M anehnya juga tidak ada double M tim A menjawab sunter tim B menjawab sumur selain di laut memancing ikan di sumur Bapak kalau kita anak ini ini ada makanannya ini ada mulutnya anak kita nih disuapin ada pertemuan antara anak sama ibu ini cara berpikir orang yang normal sangat picik picik kayak merek pastel pak sekarang suapin menurut bapak gimana suap kalau anda pernah mendengar seorang pejabat disuap apakah berarti KPK itu operasi tangkap tangan pejabat yang disuap itu menangkap seorang pejabat yang sedang disuapin mulutnya oleh seseorang yang lain gimana yang bantangnya kan beda manfaatan katanya pak situasinya kan beda jadi begini prinsipnya orang memancing harus pakai umpan memberikan umpan ke mulut ikan itu sama dengan menyuap masalahnya kan anda memang tidak bisa nyelam sambil nyuapin ikan misalnya lewat pancing prinsipnya adalah nyuapin ikan pak tapi kan seumur umur orang mancing ada bilang kita kemana kita nyuapin ikan yuk nggak ada nggak ada nggak ada tapi itu yang dilakukan tidak disebutkan tapi yang namanya nyuapin kan begitu ada makanan itu mulut mulut si anak begitu dari jauh ikan yuk gini makanya kamu ya ikan itu biasanya kalau di air kan mulutnya ini iya 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 itu cari siapa yang nyuapin itu bahasa siapa itu bahasa nyuapin bukan cuma berapa ya kalau bingung anda memang bukan ikan jadi pasti bingung dan dimana-mana makanya orang mancing pun gak akan dia ngomong nyuapin terus kalau disuapin dia seret minumnya gimana ikan ah tinggal manap kan air masuk ya kan prinsipnya walaupun orang mancing itu sebenarnya nyuapin dia gak akan ngomong ayo kita nyuapin yuk karena yang namanya nyuap itu pasti diem-diem ikan itu pernah haus gak pak sebenarnya tanya dulu ya gini ikan itu tidak pernah haus karena langsung manap masuk kok enggak karena dia hanya lapar apa bedanya ikan haus sama ikan lapar beda ikan lapar akan mencari makanan kalau ikan haus gak manap ikan haus bukannya yang gede pak haus saya akan membacakan skor akhir dan kita tes pada malam hari baru bangun tidur kenapa cek telur ha 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 Terima kasih.